Komo nyaris terdegradasi ke seri C saat masih ditangani oleh Moreno Longo. Manajemen Lariani segera mengambil keputusan berani dengan menunjuk Cesc Fabregas sebagai juru taktik anyar mereka. Keputusan ini dianggap brilian setelah Komo tampil melesat dan kini menduduki peringkat ketiga seri B. Selandainya konsisten, Fabregas berpotensi membawa skuad Lariani promosi ke seri A. Cetakul coba merangkum kehebatan Komo sejak dilatih oleh Cesc Fabregas sebagai berikut. Tiba-tiba ditunjuk pelatih Komo menjalani performa pasang surut saat ditukangi oleh Moreno Longo. Di musim lalu, skuad Lariani hanya mampu finish di peringkat 13 seri B. Longo tercatat cuma bisa memenangkan 6 laga dari 13 pertandingan. Manajemen langsung memecat pelatih Italia ini dan digantikan oleh Cesc Fabregas. Manajemen Komo melihat kinerja apik Fabregas saat melatih tim Akademi. Pelatih berusia 36 tahun ini dianggap mampu mengembangkan talenta-talenta pemain muda. Fabregas juga dipercaya karena sudah mengenal filosofi permainan Komo. Ex-pemain Arsenal ini sempat membela Komo dan sudah memainkan 17 pertandingan. Fabregas sendiri mengaku antusias saat diberikan kepercayaan menangani Komo 1907. Pelatih asal Spanyol ini ingin membalas kepercayaan manajemen Lariani dengan hasil impresif di lapangan. Meniru filosofi pelatih kelas dunia Cesc Fabregas membawa berbagai ilmu ke pelatihan dari sejumlah pelatih beken. Mantan pemain dari Barcelona ini terinspirasi dari sosok Arsene Wenger, Antonio Conte, dan Pep Guardiola. Fabregas juga ingin mengikuti jejak dari Wenger yang sudah sukses dengan pemain muda. Dia merasa kalau Komo punya banyak wonderkid potensial yang bisa diandalkan. Kemudian Fabregas juga ingin menerapkan taktik detail seperti Antonio Conte. Pelatih asal Italia ini selalu memberikan instruksi yang jelas untuk para pemainnya. Sementara ilmu dari Guardiola, Fabregas ingin meniru taktik penguasaan bola yang dominan. Dia akan meniru pola permainan menguasai jalannya laga milik Guardiola. Mikkel Arteta pernah menyarankan Fabregas untuk terus belajar dan berkembang sebagai pelatih. Arteta yang berada di puncak kelas main sementara Liga Inggris ini percaya kalau Fabregas akan punya banyak pengalaman saat melatih Komo 1907. Keputusan manajemen menunjuk Fabregas sangat tepat dengan menggilanya performa Komo. Komo berhasil melesat ke persaingan Papanata setelah menempati peringkat ketiga seri B. Fabregas berhasil mencatatkan debut gemilang dalam karir kepelatihannya. Mantan penggawa Arsenal ini berhasil menorehkan tiga kemenangan dan hanya satu kali kalah. Hasilnya Komo berada di peringkat ketiga kelas main seri B di bawah Parma dan Venezia. Mirwan Suarsono selaku perwakilan jarum grup sebagai pemilik Komo turut senang terhadap hasil kerja Fabregas. Suarsono menilai kalau Komo akan memulai era baru bersama pelatih kelahiran 1987 ini. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaan para penggemar yang menjadi pelecut semangatnya. Di sisi lain Fabregas juga menyebut kalau dirinya akan siap menerima tantangan yang besar yang akan diberikan oleh manajemen. Lanjutkan tradisi emas kepelatihan Spanyol. Performa api Komo musim ini membuat Fabregas digadang-gadang bakal bisa meneruskan tradisi pelatih mempuni Spanyol. Dirinya bisa mengasah kemampuan dengan keluar dari zona nyaman. Fabregas bisa saja menawarkan diri untuk menjadi pelatih Barcelona. Pasalnya, Xavi Hernandez santer dirumorkan akan dipecat akibat buruknya performa blaugrana. Xavi Hernandez bahkan mengalami dua kekalahan beruntun di La Liga dan sempat takluk atas Royal Enwerp di Liga Champions. Ini jadi kesempatan emas Fabregas untuk bisa terus berkembang. Apalagi dia ingin mencontoh Mikael Arteta yang saat ini sukses bersama Arsenal. Selain Arteta, Fabregas juga melihat kesuksesan Xavi Alonso dalam melatih bayar Leverkusen. Belum dua musim menukangi di Werkself, Xavi langsung bisa menjadikan Leverkusen sebagai tim berbahaya di Bundesliga. Xavi berpeluang menyabat sejumlah trofi di akhir musim. Itulah ulasan pembuktian Xavi Fabregas bersama Komo 1907. Bagaimana pendapatmu apakah Fabregas akan meneruskan tradisi pelatih kenamaan Spanyol? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Kompon katakan Kompon katakan Kompon katakan